Intro Oke selamat datang di Wahana Edukasi Tempatnya sharing edukasi untuk siapa saja yang nongkrong di ruangan podcast ini Baik teman-teman Yarsi TV Saat ini kita sudah bersama guru-guru dari SMA 18 Kota Bekasi ya Kali ini saya ditemani oleh 3 orang guru hebat Oke baik gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat semuanya Bu ya? Oke baik Ibu Ibu sebelum kita ngobrol banyak boleh kita perkenalan dulu ya Perkenalan mungkin dari yang di samping saya dulu boleh? Oh iya perkenalkan saya biasa dipanggil anak-anak dengan Bu Wulan Oh Bu Wulan Saya selaku guru BK Oh guru BK Oke baik Bu Wulan Halo Ibu Oke baik perkenalkan saya dengan Arianti Ibu Arianti Dengan guru BK juga Oh guru BK juga Ibu Wulan guru BK Ibu Arianti guru BK Lalu ini Perkenalkan anak saya Bu Novi Saya guru matematika Guru matematika Oke ini Kalau di mata siswa mungkin yang cukup menyeramkan semua ya Matematika pelajarannya dan retorika berpikirnya Kemudian guru BK dengan disiplinnya Oke baik Takut ya kalau dipanggil BK Nah rata-rata Bu Rata-rata kalau saya denger anak-anak SMA Itu kalau dipanggil guru BK takut Nah kebetulan saya nggak pernah merasakan SMA Bu Dari pesantren soalnya Oke Ibu-ibu semuanya Kita kali ini akan ngobrol banyak Saya mau ngobrol terkait dengan perpustakaan Di setiap sekolah itu kan ada perpustakaan Dan kebetulan di ARC juga Ini ada jurusan perpustakaan dan sains informasi Nah kalau Ibu-ibu sendiri nih Fasilitas perpustakaan apakah tersedia di sekolahnya? Iya tersedia ada Tersedia Nah oke Kalau mendengar jurusan perpustakaan itu Yang terpikirkan apa sih Ibu? Biasanya Buku Buku Pengolahan berkas Pengolahan berkas ya Kearsipan Kearsipan Oke baik Kalau Ibu Sudah pernah dengar jurusan perpustakaan sebelumnya? Pernah Pernah ya? Iya Maaf Mas atau Kak? Atau Pak D Oh oke Boleh Kak Iman aja? Kak Iman Sebenarnya Untuk perpustakaan sendiri Bagi siswa agak asing ya Agak asing Dari kami BK Kak Kang ya suka Mempromosikan Iya Untuk Prodi Perpustakaan ini Karena kan masih banyak sekali Sekolah-sekolah yang memang bukan dari Juru Lulusan Perpustakaan Betul Masih sulit sekali nih Dicari Pustakawan ya? Betul Pustakawan betul Pustakawan Itu kan masih jarang sekali Bahkan mungkin Perpustakaan daerah Atau perpustakaan nasional Apakah Pun kesulitan juga Kadang mendapatkan SDM ini Betul Itu kan sulit sekali Jadi sehingga Kami pun juga Mengarahkan untuk Mencari program-program studi Yang masih banyak dicari Di pemerintahan Betul Karena masih Masih sangat sulit sekali Untuk lulusan-lulusan Perpustakaan ini Iya betul Bahkan sekolah pun juga Belum ada mungkin Bustak jadi Iya Sebagian mungkin belum ada Bo ya Karena memang Masih belum terbuka Masih belum terbuka Dan Dan Secara Common sense ini Belum umum gitu Belum umum untuk Di Di ranah-ranah Teman-teman Siswa-siswa ini Menjadi jurusan Yang terlalu serius Bagi mereka Terus jurusan Yang menyeramkan ya Karena kalau Mendengarkan perpustakaan Mereka langsung terbayangnya Itu aneh-aneh Bo Jadi saya sering Banget Promosi ya Promosi dan edufer Di Event-event Di sekolah-sekolah Maupun event-event nasional Yang dileserenggarakan Di GBK Kadang Begitu Banyak siswa-siswa ini Ketika bicara tentang Perpustakaan Yang mereka pikirkan itu Adalah Gudang Ya Mungkin juga Masih Banyak yang bingung juga Lulusannya perpustakaan Setelah ini kemana Iya Jadi kan Betul Mungkin masih agak Masih banyak Apa ya Pertanyaan Betul Sehingga Masih belum umum Sehingga mereka masih Masih Ragu mungkin Betul Ragu belum umum Dan mungkin tidak tahu peluang kerjanya Yang mana di mata kita Yang sudah dewasa Dan sudah mengetahui Apa namanya Kehidupan bekerja Dan kebutuhan Pada Institusi-institusi tertentu Akan berpikir bahwa Wah Kalau ini dulu saya ngambil ini Gak mungkin saya itu Sulit untuk jadi PNS contohnya Pegawai negeri contohnya Karena memang Pendaftarnya pun sedikit Begitu Jadi begitu ya Bu Dan perpustakaan ini juga Unik ya Sebenarnya Tidak semua universitas Termasuk di Jakarta ya Mungkin ya Kalau ibu sudah searching Itu tidak semua universitas Menyediakan jurusan ini Apalagi yang terakreditasi A Nah kebetulan Jars ini akreditasinya A Nah jadi itu Mungkin Dalam rangka podcast ini ya Kita bisa sharing kepada Teman-teman semuanya Bahwa Guru-guru pun mengakui ya Bu ya Bahwa jurusan ini Sangat dibutuhkan Betul Kalau pustakawan di sekolahannya sendiri itu Sudah dari jurusan perpustakaan Atau belum Bu Belum Tapi sudah pernah mengikuti pelatihan Pelatihan Ya oke betul Umumnya seperti itu sih Betul Di sekolah kami juga sudah mulai Librar gitu loh Ya jadi baru Tahun ini ya Ah ya tahun kemarin Kemarin Oke Betul Betul Dan apa namanya Di Jakarta itu Data terakhir yang saya lihat Bu ya Itu hanya tiga universitas ya Bu Yang punya jurusan ini Yarsi Kemudian UI Dan UI UIN Iya betul UIN yang diciputan Bu Nah itu punya jurusan perpustakaan Dan peluang kerjanya besar juga ini sebenarnya Peluang kerjanya besar Karena populasinya sedikit Dan sekarang itu Hampir setiap daerah harus punya library Dan library itu Pokoknya ingin betul-betul dirombak oleh pemerintah Terutama kementerian pendidikan Terutama dinas perpustakaannya sendiri ya Lewat perpus Nah bahwa perpustakaan itu jangan sampai jadi tempat yang menakutkan lagi Apalagi sebagai tempat praktek tayamum Bu Karena paling banyak debunya Banyak debu ya Betul Oke baik Ibu-Ibu semuanya Apa lagi nih Bu Terkait dengan perpustakaan Untuk teman-teman siswa kita Bu ya Terutama di SMA 18 ini Menarik gak seandainya ini menjadi suatu hal yang kita jelaskan ke mereka Bahwa jurusan perpustakaan ini merupakan sebuah jurusan Yang sebenarnya sudah mengarah ke era modern Itu menarik banget sih buat informasi ke anak-anak Tentang oh ternyata jadi pustakawan tuh ada kuliahnya loh Ada loh jurusan perpustakaan gitu Terus ditambah baru-baru ini ya saya juga lihat Banyak revitalisasi perpustakaan di Jakarta Yang tempatnya tuh jadi estetik banget gitu Dan malah jadi tempat nyaman untuk ngebelin tugas Atau sekedar mungkin jadi nongkrong aja gitu loh Anak-anak muda sekarang Betul Kalau gak salah yang di tim ya Yang di Taman Ismail Marzuki Ada perpustakaan baru ya disitu Oh iya benar Dan apalagi habit kita ya Kedepannya dalam proses belajar nih Bisa jadi sekarang ibu jadi guru Gak hanya bisa di sekolah doang Bisa jadi guru dimana-mana Sehingga butuh sangat butuh ruangan nyaman Untuk bisa hybrid Kemudian untuk bisa mengajarkan dengan literasi berlimpah Tentunya gak akan ada pilihan lain selain perpustakaan Betul Jadi seperti itu sih ya Sayang banget Sayang banget kalau teman-teman siswa-siswa ini Tidak tahu dengan salah satu jurusan ini Apalagi ibu Jurusan ini sekarang disandingkan dengan Kecanggihan teknologi Ilmu-ilmu teknologi Sehingga DRC sendiri merubah yang awalnya ilmu keperpustakaan Direvisi menjadi perpustakaan dan sains informasi Karena ini sebuah ibarat dua mata logam ya Yang tidak bisa terpisahkan Karena kenapa? Perpustakaan yang nyaman Perpustakaan yang canggih Tentunya adalah perpustakaan Yang tidak hanya menyediakan bahan-bahan literasi secara fisik Melain juga apa namanya literasi secara digital yang lengkap Kemudian penataan secara digital yang mudah diakses dari manapun Sehingga orang-orang yang ada di pelosok-pelosok sana Andai saja ada akses internet di daerah mereka Mereka sudah bisa baca buku Nah begitu Dan mereka juga belajar kearsipan Dan data analisis Yang menjadi dasar kemampuan mereka Untuk bisa adjust di pekerjaan Dan bidang apapun Di dalam perusahaan-perusahaan Oke baik Ada pesan-pesan gak nih Dari ibu-ibu guru Untuk teman-teman kita Terutama siswa-siswa SMA Dimanapun berada Yang saat ini sedang menyaksikan Podcast kita di ruangan ini Mungkin ini kali ya Mulai eksplor lagi Jurusan yang ada Terus Boleh banget dicari tahu Jurusan perusahaan ini nih Apalagi kalau misalnya di Yarsi itu kan Sudah disandingkan dengan Sains Informasi Yang mana pasti digitalisasinya juga Sudah sangat berkembang gitu Jadi Boleh banget untuk Apa ya Dikepoin kali ya Bener Dikepoin 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 Lebih dalam lagi Jangan hanya sekedar lihat kulitnya doang Kalau lihat kulitnya doang Kebayangin tadi tuh Debu Ruangan tutup Orang yang sangat membosankan Iya kan ya Nah begitu Kan ada pepatah juga ya Kan tak kenal Makata sayang Betul Jadi gimana Gimana kita mau tahu Kalau misalnya kitanya Nggak cari tahu dulu Betul Harus betul-betul kenalan Supaya betul-betul tahu ya bu ya Oke baik ibu-ibu Karena waktu kita singkat Dalam sharing kali ini Terima kasih sudah mau berteman Menemani saya ya Dalam sharing terkait dengan Jurusan perpustakaan Karena ini sesuatu yang unik Banyak ditolak oleh para siswa Karena Dan Apa namanya Banyak yang nggak mau cari tahu juga Dan seandainya tahu Dan nggak melirik juga Begitu Semoga menjadi Pembuka wawasan Kepada mereka Bahwa belajar Di jurusan yang mereka kira Ini suatu hal yang sangat negatif Bagi kehidupan mereka Merupakan sesuatu Yang bisa berdampak positif Terhadap masa depan mereka Dan perpustakaan di Yarsi ini Nggak kalah Ininya ya Sayangannya dengan UI dan UIN Oh iya Kita sudah A Betul Kita sudah A Betul Oke baik Terima kasih teman-teman semuanya Terutama teman-teman Pemirsa Yarsi TV Selamat berjumpa kembali Dalam Wahana Edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke pemirsa Yarsi TV Sekali lagi selamat datang Di Wahana Edukasi Tempatnya sharing edukasi Untuk siapa saja Yang nongkrong di ruang podcast ini Kali ini kita sudah Kedatangan teman-teman Yang ganteng-ganteng Dan cantik tentunya Di samping saya Dari SMA 18 Bekasi Lumayan jauh ya Bekasi Bekasi itu ada di mana sih Jawa Barat sih Oh Jawa Barat ya Bukan seperti yang diisukan ya Saya gak mau menyebut Beda planet tuh Oh Beda planet itu Tadi gak perlu bikin pasport kan tadi disini Enggak Cukup KTP udah bisa nyampe ya Oke baik Teman-teman saya kali ini ditemani oleh Teman dari SMA 18 Bekasi Yang cantik Untuk jadi cohost saya Yang akan ngobrol dengan dua orang ganteng di depan Aduh Yang akan kita kulit-kulit terkait dengan Tema yang mau kita bahas kali ini Yaitu Apa tuh Kak Ya jurusan-jurusan lah tentunya ya Oke dengan kakak siapa nih koho sayang Aku Cinta Kakak Cinta Oke kelas berapa Kak Aku kelas 12 Kelas 12 Kalau yang di depan kita Kak ya Boleh kenalan dulu Oke aku Kiki panggil aja Kiki ya 18 juga Jurusannya apa IPA Kalau Kak Cinta tadi Aku kebetulan IPS Itu bukan kebetulan Kak Itu memang sudah Allah tetapkan Oke Kalau kamu Saya Khalifa 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 atau Khalifa Khalifa sih Gak ada H nya Tapi banyak yang manggil Khalifa Khalifa ya Kelas Kelas 12 12 IPS Oke Ada IPS 2 IPA 1 Seru nih ngobrol kita ya Kak Saya ini mau nanya-nanya dulu nih Kedua orang ini Kak Cinta ya Jurusan apa saja yang sudah kalian explore Selama berada di SMA Sebagai pilihan masa depan kalian Oh kalau kebetulan Saya udah netapin Oh udah netapin Kamu udah kayak DPR aja ya Menetapkan Iya apa tuh DPR dong Ntar saku saya banyak Oke Aduh Kebetulan disini Saya udah Banyak riset Nyari tentang jurusan yang saya minati Itu akutansi Oke Kamu minatnya di akutansi ya Akutansi Padahal IPA ya Padahal IPA Ada aja gitu Pengen minat aja akutansi Pengen minat aja akutansi Kalau saya sih yakinnya kamu gak hanya minat aja Karena tadi kamu bilang di awalnya riset Riset itu adalah sebuah perilaku yang memerlukan daya fikir panjang Sehingga kamu melakukan perbandingan beberapa jurusan Sehingga kamu menetapkan satu sebagai pilihan kamu Betul Iya kan? Iya Nah emang apa yang kamu riset sebelumnya? Sebelumnya tuh saya nyari jurusan akutansi Yang kebetulan di universitas itu tuh unggul Yang akreditisinya unggul Belum masuk kepada universitas ya Sebelum menetapkan jurusan akutansi Sebelumnya itu ada perbandingan dengan jurusan apa yang lainnya? Jurusan Pilihan lainnya Oh pilihan lainnya Iya betul Manajemen Oh manajemen Apalagi pembedingnya selain manajemen? Pendidikan matematika Pendidikan matematika ya Jadi pendidikan matematika manajemen akutansi Itu yang terus kamu riset-riset Kemudian lahirlah akutansi sebagai pilihan utama ya Iya Oke baik Kalau Kak Khalifa Untuk apa nih? Jurusan Jurusan yang saya minatin Betul Untuk kuliah sih saya lebih ke pendidikan jasmani olahraga Pendidikan jasmani ya? Itu saya kayak udah pengen Emang ada Kayak Apa sih namanya? Tujuan untuk sana lah Kayak emang Niatnya cuma kayak Untuk pendidikan jasmani aja gitu Saya pengen jadi guru olahraga soalnya Oh ingin jadi guru olahraga Oke Saya kira ada jasmani yang belum terurus Kak Sehingga dia ambil jurusan Gak ada pilihan lain Langsung mentok disitu gitu? Ya Sebelumnya ada mikir-mikir dulu gak? Kayaknya jurusan ini, jurusan ini gitu Sudah explore belum? Belum sih Kayak Emang Niatnya pengen itu aja sih Kayak gak ada pilihan lain Mentok disitu aja Mentok disitu ya? Iya Gak ada pilihan Pilihan option keduanya Dan mimpinya setelah ambil jurusan kesehatan jasmani ini Langsung jadi guru olahraga? Iya Udah berhenti sampai menjadi guru olahraga? Iya Sepertinya kayak gitu Sepertinya kayak gitu Gak ada yang lebih jauhnya lagi? Ya bisa sih Kalau misalnya itu jadi atlet Atlet Oke Jangan-jangan punya pengalaman di bidang olahraga nih Punya prestasi apa nih? Khalifah pernah punya prestasi apa di bidang olahraga? Ya Gak pernah ikut turnamen Tapi kalau misalkan Kayak untuk prestasi juga belum ada Cuman kayak ngikut-ngikut gitu Senang sih Apa tuh? Lumayan bisa kayak Bisa Renang bisa Renang bisa Bulu tangkis bisa Bulu tangkis bisa Foli bisa Rutsal bisa Cepak bola besar bisa Oke banyak juga Atletik juga bisa Oke banyak juga permainannya ya Gak apa-apa sih Bisa main yang banyak-banyak begitu Gak apa-apa asal jangan mempermainkan hati Jangan mempermainkan hati Aduh Saya ingin banget membahas ini dengan teman-teman siswa tentunya Karena banyak banget teman-teman siswa di luar sana Mungkin bukan di sini Atau ternyata bagian dari itu juga Tolong jujur ya Sudah pernah mendengar adanya jurusan ini belum? Jujur saya sudah Sudah Kurang sih Iya Kurang Kurang ke ekspos gitu Kurang ke ekspos juga Kurang banyak promosinya mungkin Tapi tau ada sebuah kuliah dengan jurusan ini tau Pernah dengar Pernah dengar Pernah dengar Baru dengar Berarti belum yakin bahwa itu ada? Belum Belum yakin Belum yakin Oke Dan ternyata itu ada Dan saya ceritakan di sini bahwa ternyata jurusan perpustakaan itu ada Nah kira-kira di mata siswa Ini kacamata teman-teman di sini ya Kalau dengar tentang perpustakaan itu Apa sih yang terbayangkan? Buku Langsung buku? Iya Oke Apalagi? Ya paling jadi petugas perpustakaan itu Paling jadi petugas perpustakaan Bagi-bagiin buku buat kelas-kelas gitu Oke Oke Apalagi? Yang kalian bayangkan masa depan si perpustakaan ini? Kayak petugas arsip gitu juga gak sih? Petugas arsip Oke Apalagi Kalau yang kalian lihat dari Yang menjaga perpustakaan di sekolah kalian bagaimana? Kayak koordinir buku-buku Koordinir buku-buku Kayak buat menyeluruhkan ke anak-anaknya juga Oke Nyediain buku-buku untuk dibaca Buat interrasi Kalau praktek tayamum pernah gak diperpustakaan? Belum sih Belum pernah Kalau kalian coba itu pasti sah banget Debunya biasanya banyak Tapi kalau tayamum biasa gak pernah Oke baik Teman-teman semuanya Jadi ternyata jurusan perpustakaan belum familiar ya? Belum Belum familiar Oke Perpustakaan yang sudah ada di benak mereka Begitu loh Tau gak bedanya petugas perpustakaan dengan pustakawan? Belum tahu tuh Apa ya? Iya kalau petugas itu yang mengerjakan Yang rapi-rapi bersih-bersih itu petugas Kalau pustakawan tidak hanya itu Melainkan pustakawan Itu adalah mereka yang membuat sistem Mereka yang Mereka yang Ya betul Mereka yang membuat sistem ke perpustakaan Oh berarti yang Jadi mereka itu Justru sebenarnya orang penting dalam sebuah perpustakaan Mendesain bagaimana sebuah buku itu Tidak hanya bisa diakses secara menu Secara offline Tapi juga bisa diakses secara digital Mendigitalisasikannya Itu jurusan perpustakaan Oh Kebetulan di sekolah kita ada Iya ada Ada loh baru kak Ada Iya Perpustakaan di jemputan Iya betul Ada perpustakaan digitasi Mereka Itu akan harus menciptakan itu Begitu Kemudian apa namanya Penataan bukunya Itu kan Tidak hanya sekedar ditata Iya betul Nah Ada konsepnya Yang menciptakan konsepnya ini pustakawan Baru konsepnya itu Disosialisasikan Yang merapikan biasanya petugas perpustakaan Begitu Sudah kebayang ya Sudah Sudah Nah dan uniknya lagi teman-teman Jurusan perpustakaan ini Di Jakarta khususnya Cuma tiga universitas yang punya Apa aja Saya belum tahu kalau ada tambahan ya Terakhir berdasarkan pencarian data saya Pada apa namanya Websitenya Pd.Dikti Itu Yarsi Universitas Indonesia Dan Universitas Islam Jakarta Baru tiga ini Baru tiga ini Yang kebetulan tiga-tiganya A Nah itu Dan peluangnya nih teman-teman Semoga Habis ini bisa mengeksplore lebih jauh ya Bahwa jurusan ini tuh Tidak hanya belajar Belajar tentang Tata buku Kearsipan Tapi juga belajar Science Informasi Tau gak sih Science Informasi itu apa Tidak Science Informasi itu Bagaimana mempelajari Apa namanya Data yang sudah Tersimpan secara digital Agar temu baliknya itu mudah Sekarang kan data Kearsipan Kalau hanya disimpan secara fisik Bisa terbakar Iya betul Bisa hilang Dan bisa selesai dicari Nah sekarang semuanya Sudah jamannya coding Jamannya digital Search by name by address Langsung muncul Arsip yang kita inginkan Iya Nah begitu Jadi mempermudah ya Betul Nah di Arsip diajarkan itu Temu balik data informasi itu diajarkan Ini sudah pegang nih Iya bener Perpustakaan Nah Kira-kira nih teman-teman Kalau di luar sana Temannya teman-teman Di sekolahan Bagaimana Ada gak dari mereka itu yang Ngomongin terkait dengan jurusan ini Belum ada Kebetulan ya gak ada sih Jarang banget Jarang banget Berarti memang sangat-sangat Tidak familiar ya Iya Bahkan gak ada sama sekali Padahal nih teman-teman ya Setiap daerah Wajib ada perpustakaan Dan setiap perpustakaan Yang mau terakreditasi Harus ada Pustakawannya Pustakawannya Pustakawan itu diakui Dengan apa Dengan pertama Orang dengan pendidikan S1 keperpustakaan Atau orang yang sudah mengikuti Pelatihan keperpustakaan Yang tersertifikasi Jadi tidak hanya Sembarangan orang Bisa mengatur perpustakaan Kalau dia mau terakreditasi Harus punya ilmunya ya Betul Makanya sesekali Jalan ke perpusnas Itulah Idolnya perpustakaan Roll modelnya perpustakaan Seharusnya seperti itu Dan sekarang Perpustakaan dibangun Sedemikian mungkin Sehingga menjadi Tongkrongan terbaik Untuk mensupport Kegiatan-kegiatan sekarang Untuk hybrid Zoom Conference Online Nah begitu Nah setelah dijelaskan Gimana nih Sudah mulai tergambar belum? Udah sih Sudah Jadinya gimana? Suatu hal yang unik gak? Perpustakaan ini Ada sih Yang unik dari Kaya perpustaka Pustakawan itu Kayak apa ya Gimana ya Ngedelasinnya susah Kayak Emang jarang banget Yang 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 berminat sama Itu Pustakawan Jadinya kayak Untuk jadi pustakawan tuh Kayak Kesan kayak Gampang gitu loh Jadi kayak Karena banyak orang yang nyari juga Jadi tuh kayak Lewangan kerjanya juga Makin banyak itu Kayak Peluang kerjanya juga makin Makin terbuka Perpustakaan ini Yang masuk SDMnya sedikit Lowangan pekerjaannya banyak Jadi teman-teman nih ya Untuk masukkan teman-teman juga Yang sedang menyaksikan Di RCTV ini khususnya Jadi dalam mencari jurusan Untuk kita Sebagai tempat kita Menimba ilmu Sebagai Jalan kita menuju masa depan ya Sekali lagi Tidak hanya dari kuliah ya Kita bisa mengwujudkan Masa depan yang lebih baik Tapi kuliah itu menjadi Salah satu Cara lah Atau alternatif Untuk kita bisa Mengembangkan keilmuan kita Nah Pilihlah jurusan-jurusan Yang tidak hanya Sekedar populer Tidak hanya Sekedar Diminati Tapi juga Terkait dengan Peluang kerjanya Karena kedepannya Tentu Kita tidak hanya Hidup sendirian Iya betul Iya kan Iya betul Nah Kak Cinta Akan menjadi ibu Lalu Kak Kiki Akan menjadi kepala keluarga Iya kan Yang tentunya Semuanya itu Akan menjadi suatu Masa depan Yang tidak bisa kita elakkan Gitu Kita punya cita-cita semuanya Seperti kesitu Gitu lah Iya kan Nah oleh karena itu Matang lah Dalam Dalam mengeksplor Kemudian Banyak lah berkonsultasi Dengan ekspertnya Teman-teman Kalau mau berkonsultasi Terkait dengan jurusan-jurusan Perguruan tinggi Konsultasilah Langsung datang ke perguruan tingginya Oh bisa ya Pak? Bisa Teman-teman Kalau mau konsultasi Terkait dengan jurusan-jurusan Yang ada di ARC Jadi dia sih ada apa aja Tadi udah keliling Dan udah dijelaskan ada apa aja Ada FKG Ada sistem AI tadi Sistem apa? Sistem AI Sistem AI itu bagian dari jurusan Oh bagian dari jurusannya Jurusan teknologi Teknik informatika Jadi jurusan ada FK Kedokteran ya Kedokteran gigi Lalu ada hukum Lalu ada FEB Iya FEB Ada akutansi manajemennya disitu Kemudian ada Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi belum ada Kita adanya teknik informatika Perpustakaan Dan sains informasi Psikologi Juga ada Untuk yang suka ilmu komunikasi Sebenernya di psikologi ini Sangat lebih masuk Kenapa? Sebagai seorang psikolog Tidak hanya harus pintar berkomunikasi Tapi juga harus pintar mendengar secara aktif Nah Untuk apa? Untuk nanti memberikan respon terbaik Bantuan terbaik Bagi kliennya yang sedang Menceritakan masalah-masalahnya kepada dia Begitu Itu bagian dari ilmu komunikasi juga Bagaimana membangun komunikasi yang lebih efektif Dalam setting counseling Begitu Nah lalu ada jurusan apa lagi? Sudah ya? Sudah disebutkan semua ya? Sudah disebutkan semua Nah jadi Teman-teman Contoh ingin mengetahui ini semua Teman-teman datang aja ke universitas mana saja Di RC sendiri kita sangat open Untuk konsultasi jurusan Kita juga punya aplikasi si cakar namanya Dimana teman-teman bisa masuk ke situ Untuk mengetahui sebenarnya minat dan bakat kita itu Di jurusan apa sih tepatnya Begitu Teman-teman akan mengisi Berupa tes gitu ya? Berupa tes Tes questionnaire Setelah teman-teman Apa namanya Mengisi questionnaire itu Nanti akan muncul hasilnya Oh ternyata Apa yang saya pikirkan Tidak seperti yang kenyataannya Berdasarkan tes ini Begitu Itu bisa juga Jadi Kalau mau tahu informasi terkait dengan Perguruan tinggi dan jurusan-jurusan kuliah Langsung datang pada sumber informasinya Jadi nanti disana kita bisa melihat Kita cocoknya kemana Betul Betul Teman-teman Sekali lagi Kalau mau lagi libur Main-main ke RC di hari kerja Silahkan datang Oke Saya kira juga ini apa sih namanya Kayak gak bisa langsung konsultasi ke kampus gitu Oke Bisa Bisa Jadinya kayak Konsultasinya kayak ke BK aja gitu Bukan hanya ke BK Biasanya teman-teman mengandalkan hanya Google Iya Betul juga Itu Google Karena kadang bah Google lebih memberikan banyak jawaban dari guru BK ya Iya Oke baik teman-teman semuanya Waktu kita singkat Terima kasih ya sudah pengalamannya Iya Terima kasih sudah sharingnya Terkait dengan kita bicara hari ini Terkait dengan jurusan perpustakaan ya Iya Semoga teman-teman di luar sana Yang sedang menyaksikan ya RC TV Juga mendapatkan manfaat dari podcast ini Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa di Wahana Edukasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh